Baik puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur bahwa malam ini saya sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbagi berkat kepada saudara melalui pemberitaan firman Allah. Dan seperti yang saya sudah sampaikan dalam undangan bahwa tema kita adalah apapun keadaan saya dan saudara, Tuhan tetap mengasihi kita. Sekali lagi temanya apapun keadaan saya dan saudara, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan pembacaan yang saya pilih untuk membahas tema ini terambil dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke delapan. Roma lima, ayat delapan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya, saudara-saudara ayat ini tidak asing bagi anda dan saya ya. Dan biasanya dalam setiap saya acara malam seperti ini, kotba-kotba saya tuh, saya selalu kaitkan kotba sebelumnya dengan kotba yang sekarang. Kalau tadi malam kita menyeruti tentang semakin dihambat, semakin merambat. Dan pembacaannya terambil dari kisah para rasul pasal delapan, ayat satu sampai ayat empat. Dimana ketika ada penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan, penderitaan yang dialami oleh orang percaya, mulai dengan matinya Stefanus. Mereka meratapi Stefanus. Lalu saat itu saya anggap memang setan bekerja juga luar biasa. Sehingga Paulus yang dikuasai oleh roh jahat, Paulus yang sekalipun mengerti agama, tapi hatinya benci dan menentang Tuhan serta pengikut-pengikut Yesus. Dia membantai gereja Tuhan begitu luar biasa. Memang disinyalir saudara-saudara bahwa penderitaan itu ada karena gereja Tuhan pada saat itu terlalu nyaman. Terlalu nyaman di Yerusalem karena ada mujizat, ada berkat-berkat Tuhan, ada persatuan gereja. Sungguh terjadi yang namanya keindahan rohani. Dalam gereja Tuhan yang dicatat oleh dokter Lukas dalam buku keduanya yaitu catatan kisah para rasul. Akibat terlalu nyaman, terlalu enak, besar kemungkinan mereka lupa amanat agung. Mereka lupa perintah Yesus bahwa kamu itu memberitakan firman dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka hanya di Yerusalem terus. Maka saya baca banyak penafsir tentang sejarah gereja, tentang pertumbuhan dan perkembangan gereja. Mereka berkata bahwa memang ala izinkan penganiayaan itu ada, ala izinkan penderitaan itu ada. Supaya gereja Tuhan jangan tetap dalam zona nyaman. Supaya gereja Tuhan jangan lupa the great commission, amanat agung yang Allah sudah beri sebelum dia naik ke sorga. Dan ternyata benarkan saudara-saudara bahwa dengan adanya penganiayaan itu, Maka terjadi satu kata, diaspora. Mereka berdiaspora alias menyebar sambil menghindari malapetaka karena bijak, bukan takut. Menghindari malapetaka tapi sambil injil diberitakan. Injil diberitakan, injil diberitakan. Nah, berkaitan dengan penderitaan orang percaya, saya mau kasih tau ya, bahwa penderitaan bukan bukti bahwa ala itu benci kita atau apa tidak. Penderitaan yang orang Kristen alami tidak bisa dijadikan bukti bahwa, oh ala tidak lagi mengasihi kita. Ala mulai benci kita, ala mulai jengkel sama kita. Saya tidak percaya itu saudara-saudara. Saya percaya sesuai tema kita malam ini, apapun keadaan kita, ala tetap mengasihi kita. Termasuk ketika orang percaya, harus dianiaya, ditekan. Dan kemudian mereka berdiaspora, mereka menyebar. Dalam hal ini pun, ala mengasihi mereka. Ala tidak mau, mereka menjadi anak-anak manja yang lupa kepada perintah Bapak. Yang terjebak dengan kenyamanan, keindahan. Lalu kemudian, lupa amanat agung. Tuhan tidak mau. Jadi saya mau bilang ya, penderitaan yang anda dan saya alami, bukan mengatakan bahwa ala jengkel kita. Memang ngomong-ngomong tentang penderitaan ini. Kalau saudara yang tidak menderita sih, sangat mudah ya. Anda bilang, ala mengasihi aku, ala memberkati aku. Anda sangat mudah mengatakan itu. Tapi bagaimana kalau anda mengalami malapetaka-malapetaka yang luar biasa. Katakanlah seperti ayub. Yang kita bahas, harta semua habis. Anak sepuluh orang mati dalam satu hari. Istri, penolong, tidak mendukung. Anda bisa bayangkan kalau kita mengalami ini. Saya pernah baca ya, atau melihat informasi. Saya pernah perhatikan tulisan dari pendeta Budi Asali. Dalam tulisan pendeta Budi Asali itu, saya dapati ada dua hal, ada dua cerita yang beliau sampaikan. Dan saya sangat diberkati dan dikuatkan. Beliau pernah membaca atau menemukan tentang rekor orang sakit terlama, saudara-saudara. Ada satu orang, dia masuk rumah sakit di umur tiga tahun. Dan anda tahu, dia keluar rumah sakit di umur seratus tiga tahun dan itu pas dia meninggal. Berarti kurang lebih, dia menderita di rumah sakit sehampir satu abad. Anda bisa bayangkan, kalau anda di posisi itu, masihkah anda percaya bahwa Allah mengasihi anda? Masuk rumah sakit tiga tahun, keluar rumah sakit pas meninggal di usia seratus tiga tahun. Ada satu keluarga di Jawa, di Jawa Timur tepatnya. Mereka, satu keluarga itu ada tujuh anggota keluarga. Karena satu dan lain hal, maka enam keluarga berpergian ke satu daerah. Dan anda tahu, karena hujan, lebatan, lain sebagainya, terjadi kecelakaan maut. Ya, semua meninggal. Ada yang jenasanya ditemukan di Pasuruan, ada yang di sana, dan satu hilang sampai hari ini. Waktu orang pergi melayat di rumah mereka, anda tahu dalam satu rumah ada enam peti jenasa. Enam peti jenasa ini terjadi di Indonesia, ini kisah nyata, saudara-saudara. Mungkin anda dan saya pernah mengalami yang namanya, orang yang kita kasihi, kerabat kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi pernah ke dalam satu rumah anda, minimal tiga peti mati. Belum. Kalau dua peti mati, saya pernah ketemu. Ya, belum lama ini. Empat atau lima bulan lalu, kerabat kami meninggal. Dalam satu hari bersamaan, dua saudara meninggal. Dan kami yang pergi ke situ, saya tidak berani ngomong apa-apa. Saya pakai prinsip saja, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis. Saya juga tidak mampu berkata-kata, hanya berharap. Makanya saya dan istri, kalau pergi melayat, kami berdoa dari rumah. Tuhan tolong kehadiran kami menjadi penghiburan. Tuhan tolong kehadiran kami memberi kekuatan. Karena, kalau banyak ngomong pun, saya tidak mengalami bahwa dalam satu hari ada enam peti jenazah di dalam satu ruangan. Di rumah kami. Ya, kita tidak bisa. Nah, pertanyaannya. Masih bisakah anda berkata bahwa Tuhan mengasihi anda sekali lagi? Kalau kita lagi aman-aman, rumah ada, anak lengkap, istri, suami ada, mobil ada, semua ada. Kita bilang, Allah engkau mengasihi aku. Tapi kalau kita menderita, bisakah kita tetap mengatakan Allah mengasihi aku? Ya, saya mau katakan ini karena banyak orang yang menganggap penderitaan adalah bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Salah, salah, saudara-saudara. Saudara, kita harus jujur ya. Penderitaan ada bukan karena Allah. Mari kita belajar secara jujur. Mulai dari manusia diciptakan. Sebelum kejadian tiga, manusia tidak pernah menderita apa-apa. Tidak pernah. Manusia tidak pernah menderita apa-apa. Tapi karena mereka memakan, buah terlarang. Yang dilarang oleh Tuhan itulah. Maka mulailah penderitaan mulai muncul. Penderitaan karena pekerjaan. Penderitaan sakit bersalin. Penderitaan secara sosial. Dimana kain bunuh habel. Dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, ingat. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia menderita. Jadi jujur aja. Penderitaan ada karena dosa manusia. Oleh karena itu, jangan jadikan alasan bahwa, Oh, Allah tidak mengasihi kita dengan penderitaan ini. Saudara, teladanilah Rasul Paulus. Walaupun dia menderita, bahkan dia sudah berdoa. Dan doanya tidak dijawab. Tapi dalam 2 Korintus, pasal 12, ayat 7, 8, 9, dan 10. Anda lihat di sana. Paulus menderita, tapi dia berdoa. Sungguh-sungguh kepada Allah. Doanya dijawab. Doanya disetujui. Tuhan menjawab. Tapi Tuhan menjawab bilang apa? Cukup. Kasih karuni aku bagimu, Paulus. Ya. Dan disitulah Paulus sadar. Dalam kelemahan, dia kuat. Dalam kelemahan, kuasa Allah sempurna dalam hidupnya. Perhatikan. 2 Korintus 12, 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Ya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menauni aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Iya. Jadi saudara-saudara, Paulus melihat penderitaan bukan Tuhan benci dia. Tidak. Dan ingat orang percaya, sekali lagi tema kita, apapun keadaan angin saya, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Nah, kekasih-kekasih Allah menarik bahwa bicara tentang ayat yang kita mau bahas, Roma 5 ayat 8, saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang bukti bahwa Allah mengasihi Anda dan saya menurut Roma 5 ayat 8. Saya akan jelaskan secara sederhana ya. Nah, perhatikan ayat ini, Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus. Sampai di situ. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, yang pertama, oleh karena Kristus. Jadi saudara-saudara, kenapa saya mulai dengan penderitaan tadi? Anda ingat ya, bahwa Allah itu mengasihi Anda dan saya bukti bahwa Kristus. Jelas, dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau mengingat Kristus, itu mengingat bukti kasih Allah. Makanya saya sering katakan bahwa, kita yang punya penilaian yang dangkal terhadap kasih Allah. Ini melalui poin ini kita diingatkan, bahwa seringkali orang mengukur kasih Allah hanya sebatas pangkat, kedudukan. Saya mau bilang ya, itu semua memang dari Tuhan. Pangkat dari Tuhan, kedudukan dari Tuhan. Harta dari Tuhan, itu juga bukti kasih Allah. Lalu apa lagi? Napas kehidupan, itu bukti kasih Allah. Mendapatkan suami, mendapatkan istri, mendapatkan anak, itu juga bukti kasih Allah. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahiria, kebutuhan jasmania Anda dan saya, itu juga bukti kasih Allah. Tapi, kalau kita hanya mengukur bukti kasih Allah, hanya seputaran itu, itu menjadi keliru. Harusnya, saudara-saudara, kita melihat bukti kasih Allah itu adalah Kristus. Pemberian Yesus bagi Anda dan saya. Makanya dalam Roma, pasannya yang ke-8, ayat 31, dan ayatnya yang ke-32, Rasul Paulus mengingatkan Anda dan saya, tentang pemberian Yesus dari Bapak kepada kita. Perhatikan ayatnya. Roma 8, ayat 31, dan 32. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ia, dia kalau sudah menyerahkan Yesus bagi Anda dan saya, sebagai bukti terbesar cintanya kepada Anda dan saya. Ayat ini mengatakan, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu bagi Anda dan saya? Ya. Dan Anda tahu ya, Yesus itu datang untuk menderita, saudara-saudara. Makanya bukti pertama adalah Yesus, tapi yang kedua dari Roma 5, ayat 8, ayatnya memang saya suruh berhenti sampai di Yesus, tapi kemudian dilanjutkan sedikit lagi. Perhatikan ayatnya, Roma 5, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Oleh karena Kristus, yang pertama. Tapi yang selanjutnya, Kristus ini telah mati untuk kita. Jadi, saudara, bukti kasih Allah menurut Roma 5, ayat 8, yang pertama adalah Kristus. Yang kedua ialah Kristus mati untuk kita. Jadi, dengan memberikan Yesus, sudah bukti kasih Allah. Tapi tidak stop sampai situ rencana Allah. Dia mengizinkan, merelakan anaknya mati di Golgotha, demi saya dan saudara. Saudara bisa bayangkan, Yesus itu adalah anak tunggal Bapak. Ada seseorang mengatakan, anak Bapak itu cuma satu. Ya, tapi sebenarnya anak Bapak cuma satu, cuma Yesus. Tapi semua orang yang menerima Yesus ini, diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi dia anak Allah, turun ke tempat paling hina, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan orang berdosa yang hina ini, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini bukti kasih Allah, saudara, kalau kita bicara tentang Yesus adalah bukti kasih Allah. Dan Yesus itu mati bagi Anda dan saya. Saya pikir, kalau kita renungkan pengorbanan Kristus, itu sangat dasyat dan luar biasa. Saya kalau kotba bagian ini, saya selalu mengingat komentar para pakar, para teolog. Seputaran apa yang dialami Tuhan Yesus bagi Anda dan saya. Karena dia mencintai kita. Makanya saya bilang tadi, jangan melihat penderitaan sebagai kebencian. Justru, karena kasihnya kepada Anda dan saya, dia izinkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang paling dia kasihi, menderita bagi Anda dan saya. Saudara, di Taman Getsemanis saja. Yesus berdoa, Yesus bergumul, dan pelunya seperti titik-titik darah. Para pakar meneliti bahwa itu adalah tingkat depresi yang sangat luar biasa. Seorang teolog bernama William Hendrickson. Dia mengatakan pada waktu Yesus bergumul. Kenapa? Sampai pelunya menjadi darah. Karena dalam penglihatan Tuhan Yesus itu, dia semacam melihat satu gelombang besar. Satu tsunami murka Allah. Murka Allah gara-gara apa? Gara-gara dosa semua manusia. Mulai dari Adam dan Hawa, saudara-saudara. Sampai manusia terakhir. Siapapun itu. Dosanya diambil alih oleh Tuhan Yesus. Dan upah dosa adalah maut. Saudara, jadi di Getsemanis saja. Penderitaannya sudah begitu luar biasa. Belum lagi, anda lihat dia ditangkap. Lalu kemudian dia ditinju. Dia diludahi. Dan ada satu sesi. Yaitu sesi di mana? Dia disesah atau pencambukan. Saya ingatkan anda semua. Kalau anda belajar tentang sejarah. Anda belajar tradisi. Bagaimana seseorang disesah. Bagaimana seseorang dicambuk. Cambuk yang dipakai adalah cambuk versi Romawi. Dan cambuk Romawi itu. Dia gagangnya pendek. Cabangnya tiga. Dan di ujung dari setiap cabang itu. Kadang-kadang ditaburi dengan atima. Ditaburi dengan tulang. Ditaburi dengan kuningan. Yang telah diruncing dengan tajam. Bahkan dipukul di meja saja. Mejanya bisa hancur. Makanya film yang disutradarai. Oleh Mel Gibson. The Passion of the Christ itu. Kalau anda nonton. Sebelum serdadu-serdadu. Atau Al-Gojo-Al-Gojo itu. Mencambuki tubuh Tuhanmu dan Tuhanku. Dia coba. Dia tes di meja. Meja kayu saja. Hancur. Sudara-sudara. Dan anda tahu. Biasanya dalam proses pencambukan itu. Anda dengar baik-baik ini sejarah. Tubuh si korban itu dibungkukan. Ditelanjangi dan dibungkukan. Lalu Al-Gojo dua orang disiapkan. Satu dari sisi kanan. Satu dari sisi kiri. Dan mereka berbalas-balasan. Mencambuki tubuh telanjang itu. Sudara-sudara. Berbalas-balasan. Kalau ikut aturansi. 40 kurang 1. Yaitu 39. Tapi para pakar mengatakan. Biasanya. Serdadu-serdadu Romawi. Kalau mereka melihat darah. Mereka melihat cerikan-cerikan daging mentah. Mereka semakin bersemangat. Mereka semakin bergairah. Sehingga pencambukan bisa melebihi aturan. Kalau hanya 40 kurang 1. Pencambukan itu. Bisa lebih. Makanya para teolog William Barclay. Albert Barnas. Dan yang lainnya. Mereka berkata. Bahwa. Punggung Tuhan kita itu seperti bubur. Bahkan organ-organ bagian dalam. Dari tubuh Tuhan Yesus. Bisa kelihatan. Saat sesi pencambukan itu. Sudara-sudara. Jadi seluruh tubuhnya itu. Seperti. Carikan-carikan daging mentah. Makanya kalau orang bertanya. Apakah Allah mengasihi aku. Hei. Pandang kepada salib itu. Lihat kepada Kristus. Dia telah mati bagi anda dan saya. Masihkah anda dan saya bertanya. Tuhan mengasihi aku atau tidak. Halo. Belajar Alkitab. Belajar sejarah. Dia sangat mencintai anda. Dalam kondisi. Punggungnya seperti bubur. Carikan-carikan daging mentah. Memenuhi seluruh. Hampir seluruh tubuhnya. Anda tahu. Dia harus pikul salib. Dan salib itu. Bukan salib seperti di gereja anda dan saya. Yang salibnya sudah disekat bagus. Rapi dipolitur. Dicat. Lalu diberi langku mati hidup. Tidak. Ini salib yang kasar. Lalu. Dia harus pikul itu. Melewati perjalanan kurang lebih 1 km. Yang bernama. Via Dolorosa. Anda bisa membayangkan itu. Bagaimana kayu itu bergesek dengan bekas-bekas luka. Akibat pencambukan itu. Saudara-saudara itu memberi. Rasa sakit yang sangat luar biasa. Kepada Tuhan kita. Tapi itu dia lakukan. Dengar baik. Dia sangat mencintai anda dan saya. Dia sangat mencintai kita. Oleh karena itu. Saudara-saudara. Ini menarik untuk kita renungkan. Bahwa. Yesus memikul salib. Dalam jalan 1 kilo. Kenapa harus 1 kilo. Ada 2 alasan. Yang pertama. Supaya memberi efek jerah. Jangan ada orang yang bikin kesalahan. Karena mereka tuduh Yesus menghujat Allah. Yang mau menghapus adat istiadat Yahudi. Melawan hukum Musa. Macam-macam. Tuduhan-tuduhan palsu. Yang diberikan kepada Tuhan anda dan saya. Yang pertama beri efek jerah. Yang kedua. Perjalanan 1 kilometer yang bernama Via Dolorosa itu. Dilakukan dengan tujuan. Siapa tahu. Dalam perjalanan itu. Jangan sampai ada orang yang mau berdiri. Dan kemudian. Mau bela dia. Lalu palang hambat dan melakukan demo. Dan berkata. Aku kenal orang ini. Orang ini sangat baik. Apa yang kalian tuduh kepada dia itu tidak benar. Tapi anda sendiri bisa baca di empat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada satu orang pun. Yang sekalipun. Mereka pernah merasakan mujizatnya. Mereka pernah merasakan pertolongannya. Mereka pernah merasakan bagaimana dia bikin perkara-perkara ajaib. Tapi tidak ada yang berani membela dia. Saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mengalami ini semua bagi anda dan saya. Dan kemudian waktu dia sampai di Golgotha itu. Anda lihat tidak berhenti sampai di situ. Dia akan disalib. Ya paku yang dipakai itu paku yang mengerikan. Sangat panjang saudara-saudara. Harus dipaku di tangan dan kakinya. Dan posisi orang disalib itu. Dia tidak seperti biasanya. Jadi ditarik sedemikian rupa sehingga tarikan itu begitu kuat. Sampai rongga-rongga di dalam dada ini semacam tertarik. Nah anda bisa bayangkan kalau itu terjadi pada Tuhan kita. Bekas luka di belakangnya itu bergesekan dengan salib itu. Dan ada satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh serdadu-serdadu. Salibnya sebelum dimasukkan ke dalam lubang itu. Untuk dibuat jadi berdiri. Anda tahu apa yang mereka buat? Banting-banting salibnya. Sebagai tontonan ketawa lucu ejek. Mereka ketawa. Mereka ejek. Tuhanmu dan Tuhanku. Makanya saya bingung. Kalau masih ada orang Kristen yang bertanya. Allah mengasihi aku atau tidak? Aduh saudara tolong belajar. Tentang pengorbanan Tuhan kita. Dia sangat mengasihimu. Jadi jangan ukur berkat Tuhan. Kasih Tuhan dengan gara-gara Corona belum menyap. Aduh tidak level. Dengan pengorbanan Yesus di Golgotha. Sudah begitu lagi. Dia dihina lagi. Orang datang di bawah salib dan berkata. Orang lain dia selamatkan. Tapi dirinya dia tidak bisa selamatkan. Katanya anak Allah. Ayo turun dari salib itu. Kalau anda tanya. Apakah Yesus mampu melakukannya? Kecil. Tapi kalau dia mempertahankan egonya. Hanya gara-gara omongan orang. Lalu Yesus turun dari salib. Anda dan saya tidak selamat. Yesus tidak membalas satu kata pun. Sudara-sudara. Tidak. Yesus tidak mau melayani. Orang-orang setan seperti itu. Yesus memilih mencintai anda dan saya. Dia tetap melakukan kehendak Bapak sampai selesai. Makanya dia berkata sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudara-sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 ini mengatakan. Allah telah menunjukkan kasihnya. Karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi ingat itu sudara. Tolong renungkan. Betapa Yesus sangat menderita di Golgotha. Sangat-sangat menderita. Itu penjahat juga. Yang berdua itu. Awalnya dua-dua menghina dia. Akhirnya salah satunya bertobat. Lalu dia bertobat. Dia berkata Yesus. Ingatlah akan aku. Bila engkau datang sebagai raja. Sudara tahu. Semua orang yang tantang Yesus. Sebenarnya Yesus bisa balas. Kalau anda tanya. Mana yang lebih sakit. Bisa balas. Lalu kita balas. Atau bisa balas. Tapi tidak boleh balas. Ini lebih sakit. Sangat mampu untuk membalas. Tapi Yesus tidak boleh balas. Yesus tidak mau balas. Demi cintanya. Kepada anda dan saya. Wow. Saya kalau bahas ini. Belajar ini. Baca ini. Lalu saya mengkotmakan ini. Betapa saya bergairah dan berharap. Bahwa orang-orang yang bertanya-tanya tentang. Allah mengasihi aku atau tidak ya. Allah mencintai aku atau tidak ya. Allah sangat mencintaimu. Karena dia memberikan Yesus bagi anda. Dan dia memberikan Yesus itu. Untuk menderita sengsara. Mati bagi anda dan saya. Bagaimana mungkin. Dia tidak mencintaimu. Dia mencintai engkau. Lebih dari yang engkau tahu. Mengapa banyak orang. Tidak merasakan ini. Karena anda terlalu fokus. Kepada perkara-perkara dunia. Anda terlalu fokus. Kepada harta pangkat kedudukan. Materi, 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 materi. Sehingga anda lupa. Bahwa dia telah melakukannya di Golgota. Demi anda dan saya. Jadi jangan tanya lagi. Allah mengasihi aku atau tidak. Saya tidak tahu malam ini kok. Tuhan mengingatkan saya. Untuk bahas ini kepada anda semua. Corona ini tidak bilang. Tuhan benci kita. Tidak. Dia tetap cinta kita. Pokoknya makanya. Ada masalah apapun. Ingat Yesus. Ingat Yesus. Kita ini kan ada dalam perlombaan iman ya. Perlombaan itu. Bisa kalah. Bisa menang. Tapi kita diingatkan. Kita kelompok pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dalam perlombaan ini. Kita bukan hanya tipe orang. Yang hanya mulainya bagus. Startnya meyakinkan. Di tengah-tengah agak meyakinkan. Tapi dari tengah ke sana. Tidak sampai finish. Kita bukan begitu. Makanya roh Ibrani 12. Ayat 1 sampai 4. Aduh saya paling suka ayat ini. Supaya anda dan saya. Tolonglah. Dalam mengiring Yesus. Jangan lihat koronanya. Jangan lihat omongan orang. Tuhan Yesus itu dicacing maki. Sudah menderita lagi begitu. Anda tahu. Gara-gara tanggung dosa anda dan saya. Dia berteriak. Eli-eli lama sabatani. Alaku. Alaku. Mengapa engkau meninggalkan aku. Bukan Allah tinggalkan Yesus. Tapi karena Yesus sedang memanggung. Dosa anda dan saya. Allah itu tidak bisa lihat dosa. Dia mengasihi orang berdosa. Tapi dia sangat membenci dosa. Waktu itu semua dosa. Semua upah dosa. Semua kutub. Semua murkah. Yang harus kita terima. Diberikan kepada Yesus. Diberikan kepada Tuhan anda dan saya. Makanya Bapak tinggalkan dia. Bapak tidak bisa lihat dia. Dan Yesus tetap bertahan sampai selesai. Perhatikan Ibrani 12. Mulai ayat 1. Ibu Gembala baca. Dan kita dengarkan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingat tidak ada orang Kristen penonton. Tidak ada orang Kristen hanya menilai orang lain. Jangan ya. Kita jangan seperti lima gadis yang bodoh. Jadilah seperti lima gadis yang bijak. Yang selalu mempersiapkan minyak di dalam pelita. Mempersiapkan diri. Bukan Anda dan saya hanya menilai mengukur. Menilai mengukur. Menonton orang lain. Lalu Yesus datang Anda tidak siap. Jangan. Ini perlombaan wajib. Ayo semua masuk dalam perlombaan ini. Kemudian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat kiri. Jangan lihat kanan. Seperti Simon Petrus. Ketika dia berkata. Yesus jalan di atas air. Dan dia bilang. Guru aku juga mau jalan di atas air. Guru bilang. Ayo. Dia beberapa langkah. Petrus pernah jalan di atas air. Tapi karena dilihatnya gelombang. Dirasanya tiupan angin. Mulai gagal fokus. Tenggalan. Untung dia berteriak. Tuhan tolong aku. Tuhan angkat dia. Jadi kalau mau ikut perlombaan iman. Jadi Kristen. Fokus kepada Yesus. Kemudian. Sampai empat. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ayat ini berkata ingatlah selalu akan dia. Sudara-sudara. Ingat Yesus. Jangan lihat orang lain. Lihat manusia anda kecewa. Lihat manusia anda kecewa. Ya. Di China ada seorang pendeta karena semangat menginjil. Dia menginjil lalu dia. Tuhan pake memenangkan. Ada dua jiwa. Saudari perempuan berdua. Bertobat saudara-saudara. Dan kemudian dalam satu kesempatan tentara komunis. Menangkap mereka. Memaksa menyangkal Tuhan Yesus. Baik si pendeta dan si saudari perempuan itu. Tapi malam sebelum besoknya mereka ditembak mati. Tentara mendekati si pendeta dan berkata bahwa. Pendeta itu. Yang harus menembak. Kedua. Anak itu. Perempuan itu. Saudara. Pada waktu pendeta mau tembak. Perempuan berdua. Kakak adik itu izin bicara. Dan mereka berkata. Bapak pendeta. Kami mengenali Yesus dari Bapak. Ya. Kami berharap Bapak juga bertobat. Kami tidak akan menyangkal Yesus. Kalau lihat pendeta itu mereka kecewa. Kenapa? Pendeta itu yang injili mereka. Bagian mereka sudah bertobat. Pendetanya karena ketakutan. Pendetanya ikut kemauan tentara komunis. Untuk menembak dua jiwa. Yang telah dia injili itu. Ini kisah nyata di Cina. Saudara-saudara. Tapi anda lihat disana. Bahwa mereka tidak tergoyahkan. Seorang Bapak gereja. Yang dipercaya adalah murid dari Rasul Yohanes. Namanya Polikarpus. Ketika dia ditangkap dalam usia tuanya. Dia dipaksa menyangkal Yesus. Lalu dia berkata. Selama 86 tahun aku melayani Tuhan. Aku tidak pernah merasakan. Yesus mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan dia. Kalau Polikarpus yang ini mati. Akan bangkit Polikarpus. Polikarpus yang baru. Dan akhirnya. Kalau tidak salah menurut sejarah. Dia dibakar hidup-hidup. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di Uganda pernah ada terjadi. Di zaman Idi Amin. Idi Amin dan tentaranya. Mencari orang Kristen. Ditodong. Dipaksa menyangkal Yesus. Dibawa ke jurang yang sangat dalam. Di bawah itu batu cadas. Dengan kedalaman yang luar biasa. Mereka dipaksa untuk menyangkal Yesus. Tapi saudara-saudara. Setelah peristiwa itu. Setelah orang-orang Kristen yang tetap pegang imannya. Tidak menyangkal Yesus. Mereka didorong dan jatuh. Anda tahu tinggi kena di batu tubuhnya Cebere. Saudara-saudara. Cebere. Ini sejarah nyata di Uganda. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Beberapa waktu kemudian. Terjadilah pertobatan masal. Yang bertobat siapa? Tentara-tentara yang mengeksekusi. Yang mendorong orang-orang itu. Kenapa mereka bertobat? Mereka aneh. Ini iman model apa? Sampai sudah mau didorong pun. Mereka tidak menyangkal Yesus. Gara-gara itulah tentara-tentara itu terima Yesus. Dan kemudian mereka bertobat. Penderitaan bukan bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Kadang-kadang dalam penderitaan-penderitaan itu. Allah menunjukkan kehebatannya. Sebagaimana Yesus menderita. Sebagai bukti kasih Allah. Maka bisa jadi. Dalam penderitaan Anda dan saya. Yang kita alami. Ya kalau penderitaan sebagai Kristen sudah pasti ya. Katakanlah kita menderita karena kita nakal. Tidak apa-apa. Tapi Allah kadang-kadang menarik kita. Melalui penderitaan itu. Berapa banyak orang yang kenal Yesus. Karena masuk penjara. Berapa banyak orang kenal Yesus. Karena kena kanker. Kena tumor. Sakit ini. Sakit itu. Dan melalui itu mereka datang kepada Yesus. Memang sangat disayangkan. Kalau ada orang yang sudah diproses. Begitu rupa. Tapi tetap tidak mengenali Yesus. Saya aneh sekali. Ya. Bukti yang pertama Allah mengasihi kita menurut Romaya. Lima ayat delapan. Karena Kristus. Bukti kedua. Bukan hanya karena Kristus. Tapi Kristus mati untuk kita. Bukti yang ketiga. Masih ayat itu. Perhatikan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ini bukti ketiga. Bahwa dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saudara. Kalau orang mengasihi orang yang mengasihi dia itu gampang. Atau minimal gini loh. Anda mencintai orang. Anda mengasihi orang. Anda perhatian kepada orang. Jujur aja. Kita manusia biasa semua ya. Yang anda lihat apanya sih? Fisiknya. Cantiknya. Ya. Atau. Anda itu melakukan kasih kena timbal balik. Eh bagaimana kita tidak mengasihi dia? Dia pernah tolong kita loh. Jadi. Orang melakukan kasih kena alasan itu. Nah ayat ini bilang. Saudara betapa hebatnya Tuhan. Dibanding anda dan saya. Tuhan melakukan ini. Kepada kita. Bukan karena ada bagus-bagusnya kita. Tidak ada bagus-bagusnya. Dosa-dosa-dosa-dosa. Makanya ayat ini mengatakan apa? Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Di saat kita masih berdosa. Saudaraku. Kita orang berdosa. Makanya saya aneh bin ajaib. Kalau ada orang yang tidak menyadari ini. Hei saudara sadarlah. Kasih manusia kepada kita itu. Dia lihat kalau ada sesuatu yang menguntungkan dari anda. Ini bagus nih. Ini bisa nih. Itu dia mengasihi anda. Coba kalau anda aneh-aneh. Tidak mungkin dia mengasihi anda. Ya. Dan menurut saya itu wajar. Tapi Allahmu mengasihi anda dan saya. Di saat kita kurang ajarnya luar biasa. Paulus itu Tuhan kasihi dia. Tuhan tangkap dia. Tuhan selamatkan dia. Dia lagi ngapain? Ada bagus-bagusnya. Ada melayani alam. Tidak. Lagi bantai gereja. Lagi hantam gereja. Makanya Paulus bilang. Aku yang dulunya ganas. Aku yang dulunya penghujan. Tapi aku telah dikasianinya. Makanya Roma 5 ayat 8. Ini juga Paulus yang tulis. Dia bilang Allah mengasihi kita. Yesus mati bagi kita. Saat kita masih berdosa. Saya sering khutbah. Saya bilang begini. Tuhan itu. Bukan kayak kita. Mau mengasihi tapi bilang. Hei. Mel atok. Bertobat dulu kau. Jadi pendeta. Sekolah teologi. Belajar Alkitab. Latihan berkotbah. Nanti kalau kamu sudah bagus. Baru aku mati di Golgota bagi kamu. Tidak ada. Saya masih kurang ajar. Bahkan jujur aja. Dari turunan saya. Papa mama saya. Opa omah saya. Terus terus. Tarik-tarik sampai Adam dan Hawa. Itu berdosa semua. Tapi dia sudah mati bagi kita. Sedara. Masihkah anda mau tanya lagi. Mana bukti kasih Allah. Halo. Saat anda dengar firman ini. Saat anda dengar firman ini. Sebenarnya Tuhan sedang mencurahkan kasihnya kepada anda. Tuhan sedang kasih tau. Ayo datang sudah. Ayo kembali. Ayo terima Yesus. Ayo. Jangan buang-buang waktu. Jangan ulur-ulur waktu. Jangan berlarut-larut. Jangan saudara-saudara. Ya. Terima Yesus sungguh-sungguh. Saya lihat salah satu penyakit ini adalah menunda-nunda. Satu kali. Saudara-saudara memang. Apa ya banyak alasan sih. Salah satunya menunda-nunda. Ada orang. Yang mau. Pelayanan tunda-tunda-tunda. Terima Yesus tunda-tunda. Saya pernah baca. Katanya ada rapat di neraka. Maksud saya di kerajaan setan. Bukan di neraka. Di kerajaan setan. Waktu ada rapat di kerajaan setan. Pemimpinnya adalah iblis sendiri. Lalu dia kumpul semua roh-roh jahat. Dia bilang bagaimana nih kita goda manusia. Ya. Lalu semua alasan macam-macam. Ada yang bilang aja. Setan satu bilang. Begini aja kita pengaruhi mereka. Kasih tau mereka tuh jahat sekali. Jadi Tuhan tidak mungkin mengasihi mereka. Iblis bilang. Aduh jangan pakai itu. Itu bikin mereka tambah cari Tuhan. Karena Tuhan datang cari orang-orang. Kayak begitu. Lalu tiba-tiba muncullah satiroh. Alasan macam-macam ditolak. Satiroh bilang begini. Begini aja. Kita jelaskan bahwa Allah mengasihi mereka. Selalu ada kesempatan. Lalu iblis bertanya. Tujuannya apa? Kan dengan begitu mereka bisa ulur-ulur waktu. Karena ada orang begitu. Sudahlah masih lama. Toh khutbah ini bilang Allah mengasihi kita. Jadi orang ulur-ulur waktu. Jangan saudara-saudara. Penundaan-penundaan itu bahaya. Ada lagi. Kenapa orang susah ya? Menerima Yesus. Kadang-kadang dia lihat karena. Aduh aliran gereja terlalu banyak ya. Bingung. Mau ikut yang mana? Pendiri gereja metodis. Itu namanya John Wesley. John Wesley itu pernah bermimpi. Waktu John Wesley bermimpi. Dia itu dibawa ke neraka. Dalam mimpi loh ya. Lalu dia tanya kepada malaikat yang bawa ke neraka ini. Dia tanya. Di neraka ini ada orang katolik gak ya? Malaikatnya bilang apa? Banyak. Orang kalvinis. Banyak. Orang karismatik. Banyak. Ya. Orang metodis yang dikretirikan. Banyak. Loh banyak banget ya. Langsung dia dibawa lagi ke sorga. Dia tanya. Waduh orang di sorga ini banyak. Di sorga ini ada orang katolik gak? Kata malaikat tidak ada. Orang kalvinis reform tidak ada. Protestan tidak ada. Orang metodis tidak ada. Lalu dia bingung. Loh. Lalu yang disorganis siapa? Ini orang-orang yang percaya Yesus. Maksud saya begini loh. Dari mimpinya John Wesley. Memang kalau anda cari organisasi sempurna gak ada. Kita tidak diselamatkan karena organisasi. Ini bukan satu ilustrasi yang mematakan semangat anda untuk mencari aliran yang benar. Tentu kita mesti cari dong. Persekutuan yang benar. Gereja yang benar. Ajaran yang benar. Tapi maksud saya bahwa di sorga itu tidak ada. Kayak kita di Indonesia. GBI di kiri. HKBP di kanan. GKI di sudut sana. GSIA di bagian sini. GPDI di sana. Tidak ada. Tidak ada. Penghuni sorga. Hanya orang-orang yang sudah mengerti kasih Allah. Yesus telah diberikan bagi kita. Dia telah mati bagi kita. Dia mati bagi kita saat kita masih berdosa. Maka bertobatlah. Terimalah. Jadi kekasih Tuhan. Saya sampaikan ini. Supaya jangan ada kita yang menunda-nunda. Datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Jangan mau ditipu oleh setan yang mengatakan. Waktumu masih lama. Nyantai aja. Nyantai bagaimana. Tiba-tiba serangan jantung bagaimana. Ya. Tiba-tiba kecelakaan mati mendadak bagaimana. Nyantai-nyantai. Terima Yesus. Sudaraku. Mungkin Anda menatur saya dan berkata. Tapi kata Pak Pendeta. Allah penuh kasih. Iya. Allah memang penuh kasih. Tapi kalau dia sudah memanggil-manggil anak terus-terus-terus. Tapi kemudian Anda menolak dia. Dia bisa menyatakan keadilan. Ingat. Neraka itu adalah puncak keadilan Allah. Seseorang berkata. Hanya ada dua pilihan. Kristus atau neraka. Pilih salah satu. Berarti tolak yang lain. Anda mengabaikan Kristus. Sama dengan Anda memilih neraka. Anda. Mengabaikan Kristus. Memilih neraka. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu. Sebagai hamba Yesus Kristus. Melalui pemberitaan ini. Saya hanya kasih tahu Anda. Apapun keadaan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Kiranya khutbah ini berkenan kepada Anda. Berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi Anda dan saya. Sebarkan khutbah ini. Biar banyak orang diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.